Ketika Rasulullah s.a.w. Isra, Migraj beliau mencium aroma yang sangat harum. Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, Harum apakah itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah kuburan seorang wanita soleha bernama Siti Mashitoh. Siti Mashitoh adalah pengasuh anak Fir'aun. Ketika menyisir anak Fir'aun tiba-tiba sisirnya terjatuh. Pada saat mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya mengucap bismillah. Melihat kejadian itu membuat anak Fir'aun tersinggung, berarti ada Tuhan lain selain bapaknya. Siti Mashitoh dipanggil dan Fir'aun merah besar ketika Siti Mashitoh tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kemudian ia menyuruh petugasnya untuk membakar Siti Mashitoh dan anaknya ke dalam minyak panas. Ketika bayi terakhir ingin dimasukkan, tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Jangan takut wahai ibuku, sesungguhnya Allah telah membuka pintu surga untuk kita. Kemudian Siti Mashitoh terjun ke dalam minyak panas tersebut. Ajaibnya, begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum.